Pemisah RPTRA Rusun Marunda Jakarta Utara merupakan RPTRA yang memiliki fasilitas umum lengkap dan terpilih hara, serta dilengkapi pula dengan posko pengaduan KDRT. Semua keunggulan itu membuat RPTRA Rusun Marunda terpilih mewakili Jakarta Utara dan DKI untuk diikutsertakan dalam Lomba Pencegahan KDRT Tingkat Nasional 2017. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Yana Ramadina dan jurukamera Budi Manurung. Yana, bagaimana terkait dengan kelengkapan fasilitas unggulan yang dimiliki oleh RPTRA Rusun Marunda di sana? Yana? Ya Elisa, memang fasilitas di RPTRA Rusun Marunda tempatnya adalah di kluster A9 ini sangatlah lengkap dan juga banyak sekali. Mulai dari fasilitas yang mendukung perkembangan anak, antara lain ada perpustakaan dan juga teman bermain anak. Selain itu juga ada fasilitas yang mendukung kesehatan bagi warga yang ada di Rusun Marunda ini, yakni antara lainnya ada lapangan basket dan juga lapangan futsal dan juga ada lahan yang dijadikan tempat berkebun dan juga bercocok tanam oleh warga. Memang warga sendiri juga ada yang membentuk kelompok tani yang memang hasilnya ini nanti akan dapat digunakan lagi oleh warga ataupun juga dijual sehingga dapat menambah penghasilan dari warga sendiri. Selain itu juga yang menarik adalah dalam Rusun Marunda ini terdapat pos PPKS atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah pos inilah yang kemudian menjadikan Rusun Marunda ini dapat terpilih untuk mewakili dalam Lomba Pusat Informasi dan Konsultasi atau PIK pada awal April 2017 nanti. Elisa? Ya Yana, persiapan apa saja yang dilakukan dalam mengikuti Lomba Tingkat Nasional, Yana? Ya Elisa untuk mengetahui persiapan apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi Lomba di awal April 2017 sudah bersama saya Koordinator Pengelola R. Petra, ada R. R. Fajar hari ini kita langsung saja berbincang selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa saja Bu persiapan yang dilakukan untuk menghadapi Lomba di awal April nanti? Ya, tentu saja kami dan sudah berkoordinasi dan tentu saja ini kan terkait dengan 10 program pokok PKK yaitu PIK keluarga dan ini kita berkoordinasi di R. Petra Marunda. Ibu-ibu kelompok PKK RW 010 itu sudah dilakukan pembinaan terkait dengan administrasinya mulai dari PKK kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi itu sudah melakukan pembinaan dan itu secara administrasi. Nah, terkait dengan pelaksanaan secara persiapan untuk Lomba ini pun juga sebenarnya sudah dilakukan yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konsultasi keluarga itu tadi. Yang tadi Mbak sudah sebutkan di PPKS itu sebelumnya sudah dilakukan dan berikutnya sudah juga dibentuk atau dibangun pos pengaduan perlindungan anak dan perempuan itu dari dinas langsung. Iya Bu, untuk pos ini sendiri sebenarnya antusias warga terhadap adanya pos ini sendiri bagaimana sih sehingga memang pos ini dapat mewakili Lomba di awal April nanti? Iya, pos ini tentu saja menjadi satu tempat yang sangat representatif ya artinya sangat memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa melakukan pengaduan atau apa-apa yang ingin mereka sampaikan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di warga sendiri. Artinya dengan adanya ini itu mereka semakin terbuka kesempatan untuk menyampaikan keluhan konsultasi terkait dengan persoalan baik di keluarga maupun secara umum. Baik, terima kasih sekali Ibu Fajar. Demikian Elisa perbincangan saya dengan koordinator pengelola RPTRA sehingga memang persiapan sudah juga dilakukan untuk Lomba di awal April 2017 dan tentunya kita akan berharap nantinya RPTRA Rusun Marunda ini juga dapat menang di tingkat nasional. Kembali ke Elisa Baik, terima kasih Yana atas laporannya. Pemirsa reporter Yana Ramadina dan jurukamera Budi Marnurung melaporkan langsung dari RPTRA Rusun Marunda, Jokerta Utara.